Kenapa mau dengan Ganjar? Yang pertama gini ya, Mas Dhani Ganjar itu ketika menawari ke saya, Bu Megha Itu syaratnya udah terpenuhi Yaitu minimal 20% kursi di DPR udah dimiliki dari pemilu sebelumnya Nah Bu Megha ini udah punya 23% Ditambah P3 4% Kan sudah 27% Syarat apa ini Pak? Syarat untuk mendaftarkan calon presiden Oh iya, iya, kalau dari itunya Iya kan? Nah ketika menawarkan ke saya ini sudah tidak ada masalah syaratnya Oh Bapak maunya syarat itu? Nggak, sudah ada syarat Sebelum itu saya pernah ditawari oleh koalisinya Pak Anies Sebelum Pak Anies dengan Pak Muhammad itu kan pimpinan P3 itu kan berkeliling ke berbagai tempat Karena saya anggota koalisi kata dia Kata Pak Saifu itu Jadi saya bilang, Pak Mahfud mau nggak ya? Kalau kami ajukan calon wakil presidennya Pak Anies Kami yang mengusulkan dari PKI Oh iya, soalnya ada yang nanya juga tadi itu Pak Kenapa Bapak nggak milik ke Pak Anies? Iya, nah saya bilang waktu itu Mas Dene Tamu itu datang ke rumah saya itu pada bulan April Bulan puasa Pada waktu itu koalisinya Pak Anies itu Suriapaloh ya Partai Nasdem, kemudian Partai Demokratnya Pak SBY Partai PKS Ini rebutan mencari calon presiden Nah Partai Nasdem itu, Partai Nasdem Sudah mengatakan kalau wakil presidennya bukan AHG Nasdem akan keluar dari koalisi Nah kalau dia keluar dari koalisi Ini nggak menisarat untuk daftar Karena ini Kalau Partai Nasdem keluar Karena bukan AHG Ini kira-kira hanya Nggak sampai 17% Nasdem dan PKS Cuma kira-kira 13% Iya, iya 13% gitu Nah kan Anda bisa daftar Iya kan? Saya bilang ke Pak Saifu Pak, lebih baik Anda jaga partai Anda lah Agar solid gitu Sambil bergurau Kenapa? Kalau saya mau ke situ Besok pagi Pak SBY keluar Langsung Anies nggak bisa jadi calon Iya kan? Nggak bisa jadi calon Kenapa? Kurang Nah Sehingga saya bilang Saya sudah bicara ke masyarakat Pemerintah tidak akan menghalangi Anies Meskipun ada tuduhan maaf dari Bukan Denny Sumargo nih Denny Indrayana Denny Indrayana kan terang-terangan Pemerintah mau menghajar Anies Saya bilang ke Denny Pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon Saya bilang ke Denny waktu Den Kamu jagalah Anies agar dia tidak Tidak sampai gagal jadi calon Saya yang mau jaga dari pemerintah Agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah Pokoknya dia harus jadi calon deh Saya yang jamin Nah kalau tiba-tiba saya mau ke dia Lalu partai demokrat keluar Ini tidak menisaratkan Saya dituduh Yusuf Iya kan? Faham kan? Baham Demokrat keluar Pak Mahfud masuk Demok demokrat keluar Kenapa Mahfud masuk pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies Itu sebabnya saya nolak Saya tidak mau menggagalkan Anies Saya bilang Pokoknya Anies saya jamin calon Soalnya menang Gala itu nanti Tapi harus calon Saya bilang Saya taruhannya Saya bilang Sama Denny Sama orang-orang Dan betul Begitu saya tidak jadi Yang masuk Mohaimin Demokrat langsung keluar kan Untung Mohaimin punya partai Sehingga mengganti posisi demokrat ini Suaranya utuh Untuk tetap bisa daftar Kalau tidak tidak bisa Kalau saya yang masuk Habis Cuma dua jatuhnya Habis Dia tidak akan jadi calon Lalu Kita yang dituduh lagi nanti kan Padahal saya salah seorang pemerintah politik di pemerintahan Antisipasinya bagus Bapak ya Lah iya Saya bilang begitu Den Mas Denny Kamu jaga Anies Pokoknya jaga semua Agar Anies itu bisa calon dan menisaran Saya yang jaga pemerintah Agar tidak menghalangi dia Saya bilang Berarti setelah Bapak lepas itu Bapak belum ada penawaran lagi kan Belum Belum Baru 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 sesudah itu Tidak lama Sesudah BKS itu kan Kalau tidak salah Itu pertengahan 6 Ramadan Atau tanggal 6 April gitu Pokoknya kira-kira tanggal 6 21 kan 21 Bu Omega deklarasi Ganjar Nah Saya juga tidak dekat Ada alasan lain Saya tidak dekat Kenapa Waktu itu Mungkin Mas Denny tahu juga Isu orang mau menjadi calon hukil presiden Itu duitnya ratusan miliar Iya kan Harus nindiakan uang Tidak harus itu untuk Suap Untuk apa Itu untuk biaya kampanye Isunya kan Isunya Untuk Biaya saksi aja Satu TPS itu jumlahnya 820 TPS Kita ngajukan dua saksi Kalau satu saksi 250 Kan sudah 500 kali 800 Baru di tingkat Di tingkat TPS Sehingga saya tidak mendekat Sama sekali juga Agar saya dipilih Saya ditanya Tidak gitu Tiba-tiba Nah waktu itu Kontestasinya Untuk menemani Pak Ganjar Itu kan banyak sekali Ada Eric Ada Ridwan Kamel Ada Ako Viva Banyak calon lah Banyak lah Banyak Ada Sandiaga Uno Saya Saya disebut-sebut Tapi saya sama sekali Tidak melakukan komunikasi Untuk agar saya lah Saya bisa Tidak Karena saya Saya kalau di Panggil lalu Saya daftar lalu Saya di Anu Oke kamu sediakan dana Sekian untuk Itu kan Tidak ada Saya uang dari mana Oh jadi waktu Bapak kepilih ini Sekarang ini Bapak tuh gak ada Kayak kepengen Oh ayo aku dong Enggak Biasa aja gitu Mas Dini juga tau kan Dibaca aja berita-berita Sebelum tanggal 17 Oktober Tidak ada nama saya Mau masuk Tidak ada Orang sering nyebut Tapi saya tidak Nanggapi juga Dan saya tidak melakukan Langkah-langkah agar dipilih Nah tiba-tiba Tanggal 17 Oktober sore itu Dipanggil Lebumiga Terus memberitahu Pak Mahfud Kami pimpinan partai Kepalisi Sudah sepakat Meminta Pak Mahfud Untuk menjadi Jawabresnya Situ tau lah katanya Negara ini Rusak katanya Korupsi di mana-mana Aparat Sewenang-wenang Jadi penegakan hukum Rusi dan Bangun demokrasi yang benar Gitu Dan Segera Bu Mega Enggak perlu cari uang Enggak tahu dia Enggak perlu cari uang Kalau ada orang Mau menyombang Ke Pak Mahfud Dalam bentuk natural aja Misalnya Mau orang nyombang uang sekian Suruh bentuknya kaos Suruh bentuknya spanduk Dan yang ngurus Bukan Pak Mahfud Ada TPN Nah itu kata Bu Mega Oke lalu saya Nawar Pada Bu Mega gini Bu Saya setuju Dan itu bagus Tapi kalau saya Diberi Tugas Untuk Menegakkan hukum Dan memberantas korupsi Saya minta Agar akses Kemenko Polhukam itu Dibuka ke Wapres Selama ini Wapres kan Nggak punya hubungan Ini ya Nah kalau Saya Wapres Nanti Polhukamnya Saya ngawasi Termasuk Di bawahnya TN Mau dibuka aksesnya Bapak mau Iya saya yang minta Saya yang minta Buka akses Akses resminya Selama ini kan Ya Nggak ada hubungan Bahwa misalnya Wapres bisa Ngurus kasus Manggil Polhukam Nggak Biasanya langsung ke presiden Oke 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 Kecuali dalam tugas-tugas Yang sifatnya Tugas setuju Itu katanya Saya bicara juga Dengan Mas Ganjar Iya setuju Malah saya senang Kata Ganjar Kalau ada Orang mau bekerja untuk itu Senang sekali Mas Ganjar Nah disitu kemudian Saya tanda tangan Saya menyatakan bersedia Untuk dijadikan Pasangan calon presiden Saya bisa lihat nih Tujuan Bapak ini Ke area hukumnya ya Sepertinya ya Bumi Gaya Karena memang Saya bekerjanya Di bidang hukum Pembenahan hukum ini Akan menjadi prioritas Bapak Berarti ke depannya Iya akan Akan saya lanjutkan Mudah-mudahan bisa Tidak mudah Tapi kalau kita Kalau saya diberi Kewenangan itu Akan Saya bertanggung jawabkan Apa yang Memang bisa dilakukan Dan Kalau sesuatu tidak bisa Kenapa tidak bisa Itu harus dibuka ke publik Nah tinggal Ada satu permasalahan Yang ditanyakan oleh Teman-teman di komunitas Mengenai Masalah kasus korupsi Ini Pak ya Ini kebetulan Kita bicara hukumnya Pak Penegakan hukumnya Dan pengesahan Daripada Hukumnya Bagaimana Dengan koruptor itu Apabila mereka itu Dimiskinkan Ya sampai sekarang itu Mesti jadi polemik Apakah mungkin Itu bisa terjadi Pak Dibawa ke pemimpinan Bapak nanti Dimiskinkan Mungkin Tidak mudah Karena banyak harta-harta Yang disembunyikan Nah iya Gitu kan Iya Pak Kalau harta yang tertulis Tercatat tuh Selama ini kalau koruptor Dirampas Gampang lah dilacak Cuma kita kan tidak tahu Ada punya hotel di sana Punya rumah di sana Punya cashbox Di Singapur Misalnya Atas nama orang lain Atas nama orang lain Atau atas nama dia Tapi dia sendiri yang punya pin Gitu kan Hanya dia bisa buka Aksesnya Gitu Nah itu kan sulit Sehingga banyak juga Orang sudah dirampas Hartanya tidak miskin-miskin juga Tetapi kalau undang-undangnya itu Memang harta yang bisa tercatat Dan bisa dilacak Itu dari Dari hasil korupsi Kan semuanya Dirampas ya Itu Harusnya Pak Iya Supaya ada efek jelas Sebenarnya Itu yang sebenarnya kita pengen capai Karena gini Pak Ini kan sudah jadi satu isu Masyarakat banget Dimana kita tuh akhirnya Mulai kehilangan Trust Koruptor Mereka ambil uang negara Membuat rakyat susah Negara susah Kok kayaknya enak-enak aja Ditangkapnya enak Habis itu kemudian Udah masuk pengadilannya Kok kayaknya enak Setelah difonis pun Kayaknya enak Ini kayak sekarang Sedang berjalan di pengadilan Penjucian uang Hartanya banyak sekali itu Yang bermula dari kasus Pengenai anak-anak itu kan Terus Saya bilang itu orang kok Kayak sekali ya Anak-anaknya aja Masih SMP Punya mobil Gagah-gagahan Bapak bingung kan Orang tuanya siapa Disebutlah orang tuanya Namanya Rafael Alun Rafael Alun Saya cek ke PPATK Rafael Alun tuh Kekayaannya berapa sih PPATK lapor Pak ini Sejak tahun 2013 Sudah kami laporkan Tetapi tidak ada yang menindak Ada kasus penjucian uang Wah saya bilang buka Lalu di pejar Ada di box uang sekian Lalu rumah-rumah Uang banyak sekali Itu bapak juga ya Iya Begitu banyak sekali Tapi tidak mudah tuh dirampas Kenapa? Karena rumah itu Hotel itu Atas nama Orang lain Bisa istrinya Bisa anaknya gitu Kan tidak bisa negara Sembarang ngerampas Tidak bisa dibikin peraturan lagi pak Masalah itu Iya Iya bisa Kalau saya sih Mau bikin peraturan itu Ambil aja dulu Kalau sudah miskin kan Dia teriak-teriak ngaku juga Terima kasih Terima kasih